Shalom, ada sukacita? Amin, kita sangat bersukacita Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit mengalahkan maut Amin, ya kita bersukacita Ada kepastian bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit mengalahkan maut Dan perenungan kita dalam merayakan kebangkitannya ini Dengan tema singkat Berbagi sukacita karena kebangkitannya Berbagi sukacita karena kebangkitannya Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Siapa yang tidak bersukacita dan bahagia Kalau sahabat kita Atau guru kita Atau pemimpin kita Atau orang yang telah berjasa dalam hidup kita Yang sungguh-sungguh kita cintai Dan ia mendapat kemenangan Pasti kita bersukacita dan bahagia Demikian sebaliknya Betapa menyedihkannya Jikalau orang yang sungguh-sungguh berjasa dalam hidup kita Sungguh-sungguh baik dan kita cintai Meninggal dunia Apalagi Kalau dibunuh secara tragis Itulah Yang dirasakan oleh murid-murid Yesus Dan para pengikutnya Serta semua orang yang mencintainya Termasuk Maria Magdalena Yang disebutkan namanya Secara khusus dalam bahan utama perenungan kita saat ini Ketika Yesus Ada dalam kubur Ketika Yesus Telah mati Sungguh-sungguh menyedihkan Semangat Harapan Para murid Seperti pupus Bahkan mereka Mengurung diri dalam sebuah rumah Karena takut kepada orang-orang Yahudi Tetapi lain Cara yang ditempu oleh Maria Magdalena Dalam pergumulannya Ia tidak stop di rumah Tetapi dia berkunjung Ke kubur Yesus Bagaimana Hubungan Yesus dengan Maria Magdalena Mengapa Maria Magdalena Sungguh larut dalam Kesedihan Atas kematian Yesus Bahkan dalam perikob bacaan kita Dalam Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 tadi Terdapat Empat kali Disebutkan tentang Maria Menangis Maria Menangis Ayat 11 Dua kali Ayat 13 Dan Ayat 15 Ayat 11 Dikatakan Tetapi Maria Berdiri dekat kubur itu Dan menangis Sambil menangis Ia menjenguk Ke dalam kubur itu Ayat 13 Kata malaikat Malaikat itu Kepadanya Ibu Mengapa Menangis Mengapa engkau menangis Jawab Jawab Maria Tuhanku Telah diambil Orang Dan aku Tidak tahu Dimana Ia diletakkan Ayat 14 Dan 15 Sesudah Berkata demikian Ia menoleh Ke belakang Dan melihat Yesus Berdiri disitu Tetapi Ia tidak tahu Bahwa Itu adalah Yesus Kata Yesus Kepadanya Ibu Mengapa Engkau Menangis Siapakah Yang engkau Cari Maria Menyangka Orang itu Penunggu taman Lalu berkata Kepadanya Tuhan Jikalau Tuhan yang Mengambil dia Katakanlah Kepadaku Dimana Tuhan Meletakkan Dia Supaya Aku dapat Mengambilnya Ayat 16 Kata Yesus Kepadanya Maria Maria Berpaling Dan berkata Kepadanya Dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya Guru Ayat 17 Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapakku Dan Bapamu Kepada Alaku Dan Alaku Bagaimana Tindakan Maria Apa Tetap Diam Ternyata Dia Pergi Dengan Sukacita Memberitakan Kabar Baik Maria Magdalena Pergi Dan berkata Kepada Murid-murid Aku Telah Melihat Tuhan Dan Juga Bahwa Dia Yang Mengatakan Hal-hal Itu Kepada Jadi Amat Jelas Posisi Yesus Dalam Kehidupan Maria Amat Berharga Yaitu Sebagai Tuhan Dan Guru Dalam Ayat 13 Di Hadapan Dua Malaikat Maria Menyebut Yesus Sebagai Tuhannya Dan Dalam Ayat 16 Maria Menyapa Yesus Sebagai Rabuni Artinya Guru Yesus Adalah Sosok Yang Sangat Berjasa Dalam Hidup Maria Dalam Injil Markus 16 Ayat 9 Dan Lukas 8 Ayat 2 Menyatakan Dengan Jelas Bahwa Dari Maria Pernah Yesus Mengusir Tujuh Setan Atau Roh Jahat Dan Maria Adalah Salah Satu Dari Beberapa Perempuan Yang Telah Disembuhkan Dari Roh Jahat Atau Berbagai Penyakit Perempuan Yang Lain Adalah Yohana Istri Kusa Bendahara Herodes Susana Dan Banyak Perempuan Lain Perempuan Perempuan Ini Melayani Rombongan Yesus Dalam Pelayanan Dengan Kekayaan Mereka Ketika Yesus Belum Ditangkap Dalam Pelayanannya Di dunia Kedua Ternyata Saudara-saudara Cinta Kasih Dan Kebangkitan Yesus Membawa Reformasi Dan Pembaharuan Besar Diperlihatkan Lewat Maria Mahdalena Apa Buktinya Pertama Maria Mahdalena Seorang Perempuan Tetapi Memiliki Semangat Kekuatan Kekuatan Dan Keberanian Untuk Datang Ke Kuburan Yesus Pagi-pagi Benar Ketika Hari Masih Gelap Karena Cinta Kasih Kepada Yesus Sebagai Tuhan Sebagai Tuhan Dan Gurunya Itu Perikop Yang Mendahului Bacaan Kita Tadi Pasal 20 Ayat 1 Sangat Jelas Pagi-pagi Benar Ketika Masih Gelap Maria Seorang Perempuan Pergi Mengunjungi Kuburan Yesus Dan Dalam Kitab Injil Dikatakan Bahwa Letak Kuburan Itu Ada Di Dalam Taman Dekat Dengan Tempat Yesus Disalui Jadi Nang Lama Kali Diket Sya Mataku Kenal Dikwa Ya Tote Emote Tetapi Dengan Iman Dengan Cinta Kasih Yang Tulus Kepada Tuhan Yesus Memberikan Semangat Kekuatan Dan Keberanian Untuk Datang Ke Kubur Yesus Yang Kedua Ketika Maria Melihat Bahwa Batu Telah Diambil Dari Kubur Ia Berlari Lari Mendapatkan Simot Petrus Dan Murid Yang Lain Yang Dikasihi Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Orang Dari Kuburnya Dan Kami Tidak Tahu Dimana Ia Diletakkan Jadi Maria Bukan Hanya Bersemangat Kuat Dan Berani Datang Di Kubur Yesus Yang Letaknya Di Taman Yang Tidak Jauh Dari Tempat Ia Mati Tersiksa Di Kayu Salib Tetapi Maria Sekaligus Dengan Semangat Berlari Lari Bayangkan Saudara Saudara Seorang Ibu Dengan Semangat Berlari Lari Pergi Memberitakan Kepada Murid-murid Yesus Tentang Batu Yang Telah Terguling Dan Tuhan Telah Diambil Orang Mengapa Itu Karena Dorongan Cinta Kasih Yang Tulus Kepada Yesus Yang Sungguh Berharga Dalam Hidupnya Walaupun Yesus Dalam Perikop Pertama Itu Belum Menampakkan Diri Sebagai Yesus Yang Bangkit Maria Masih Anggap Hilang Dicuri Orang Diambil Orang Kemudian Yang Ketiga Ketika Yesus Yang Bangkit Telah Menampakkan Dirinya Kepada Maria Magdalena Dan Telah Menyapa Maria Dengan Nama Pribadi Yang Akrab Maria Mengalami Perubahan Besar Perubahan Besar Terjadi Yang Tadinya Menyangkai Yesus Sebagai Penunggu Taman Dan Dalam Suasana Menangis Dan Berkabung Berubah Menjadi Mengenal Yesus Dengan Benar Bahwa Dia Adalah Gurunya Dia Katakan Rabu Dalam Bahasa Ibrani Artinya Guru Maria Yang tadinya Berlari-lari Membawa Kabar Bahwa Tuhan Telah Diambil Orang Berubah Menjadi Pemberita Kabar Sukacita Dengan Penuh Keyakinan Kata Maria Dalam Ayat 18 Bacaan Kita Tadi Aku Telah Melihat Tuhan Suatu Kepastian Aku Telah Melihat Tuhan Reform Reformasi Berikutnya Maria Maria Sungguh 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 Berani Menyampaikan Berita Yang Sungguh Luar biasa Sementara Sementara Tradisi Budaya Bersaksi Saja Perempuan Di depan Hukum Tidak Dipercaya Tetapi Luar biasa Kebangkitan Yesus Membawa Pembaharuan Yang besar Memperlihatkan Bahwa Tidak Ada Orang Dibeda Bedakan Laki Laki Dan Perempuan Dapat Menjadi Pemberita Injil Kabar Baik Kabar Keselamatan Kabar Kebangkitan Yesus Mengalahkan Mata Dan Itu Juga Yang Disaksikan Oleh Rasul Petrus Ketika Mengunjungi Kornelius Cara Pandangnya Yang Dulu Bagaimana Pemisahan Antara Orang Yahudi Dan Non Yahudi Ternyata Ketika Tuhan Membawa Pembaharuan Kepadanya Yesus Yang Telah Bangkit Menyampaikan Perintah Kepadanya Supaya Pergi Bersama-sama Dengan Orang Yang Memanggilnya Itu Suruhan Kornelius Pergi Kesana Dan Apa Yang Dia Saksikan Dia Sampaikan Dalam Kisah Para Rasul Itu Bahwa Sesungguhnya Aku Tahu Bahwa Allah Tidak Membeda-bedakan Orang Luar biasa Dembaharuan Terjadi Karena Kebangkitan Kristus Nah Bagaimana Dengan kita Sekalian Saudara-saudara Apakah Kita Juga Memiliki Semangat Kekuatan Dan Keberanian Dalam Menjalani Kehidupan Dan Pelayanan Karena Cinta Kasih Kepada Yesus Ada Dalam Hidup Hidup Kita Seperti Maria Seorang Perempuan Tetapi Memiliki Semangat Yang Luar biasa Karena Dorongan Cinta Kasih Yang Tulus Kepada Yesus Kalau Diselidiki Sungguh-sungguh Kitab Injil Yohanes 20 Luar biasa Memperlihatkan Kalau Dibaca Secara Tuntas Dua Kali Bolak-balik Maria Pergi Ke Kubur Dan Datang Menyampaikan Kepada Murid-murid Petrus Dan Murid Yang Dikasihi Yesus Dalam Penaksiran Ahli Perjanjian Baru Dia Adalah Yohanes Datang Ke Kubur Petrus Masuk Ke Dalam Kubur Melihat Oh Memang Sudah Kosong Sudah Kembali Ke Rumah Tetapi Apa Yang Terjadi Maria Tetap Tinggal Di Kubur Itu Dan Menangis Itulah Yang Kita Baca Perkau Tetap Tinggal Disitu Sudah Itu Dalam Proses Itu Yesus Menampakkan Diri Kepadanya Yang Awalnya Dikira Dia Adalah Penunggu Taman Ketika Tuhan Yesus Telah Menampakkan Diri Sebagai Yesus Yang Sesungguhnya Telah Bangkit Mengalahkan Maut Apa Yang Dilakukan Maria Maria Pergi Lagi Memberitakan Kabar Kebangkitan Yesus Kepada Muridu Luar Biasa Luar Dan Dan Dikatakan Berlari Seorang Ibu Yang Luar Biasa Kedua Apakah Kebangkitan Kristus Sungguh Sungguh Membawa Pembaharuan Juga Dalam Hidup Kita Memberikan Suka Cita Yang Besar Jangan Sampai Kita Sebagai Pengikut Yesus Iman Kita Semangat Kita Melemah Ketika Kita Berbaur Dengan Orang Orang Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Beritakan Injil Damai Sejahtera Injil Yesus Kristus Dengan Baik Dan Benar Sopan Dan Santu Katakan Dengan Benung Ketulusan Dan Kemurnian Ketiga Apakah Kita Bersedia Berbagi Sukacita Kebangkitan Kristus Dalam Hidup Kita Maria Ketika Ia Telah Menikmati Perjumpaan Dengan Yesus Dia Sangat Bahagia Ketika Dia Sudah Tahu Persis Bahwa Yesus Sungguh Sungguh Telah Bangkit Dia Tidak Tinggal Diam Untuk Menikmati Sendirian Sukacita Kebahagiaan Kebangkitan Yesus Tetapi Dia Pergi Bahkan Berlari Menyampaikan Kabar Sukacita Kebangkitan Kristus Itu Kepada Murid Murid Nah Ibu Bapak Dan Saudara Berbagi Sukacita Adalah Perintah Dan Pengutusan Yesus Bagi Kita Semua Selaku Murid Murid Yesus Selaku Pengikut Kristus Semua Orang Yang Percaya Kepada Yesus Kita Dituntut Untuk Berbagi Sukacita Berbagi Sukacita Saudara Saudara Tidak Akan Merugikan Kita Melainkan Mendatangkan Berkat Dan Kebahagiaan Baik Sang Pemberi Dan Pemberita Sukacita Maupun Sang Pendengar Dan Penerima Sukacita Karena Itu Selamat Mempraktekan Berbagi Sukacita Tentang Kebangkitan Kristus Percayalah Roh Kudus Yang Menyertai Kita Tuhan Yesus Memberkati Selamat Pasca Kristus Bangkit Amin Amin Amin